Malaysia mengemas kemenangan kedua dalam ajang Piala AFF 2022 setelah menundukkan Laos di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Sabtu, 24 Desember 2022, malam. Skuad Harimau Malaya tampil mendominasi laga sejak babak pertama. Peluang demi peluang pun hadir bagi Malaysia. Faisal Halim, Sergio Aguero, Safawi Rasid terus menggedor pertahanan Laos. Malaysia baru bisa mencetak gol pada menit ke-29. Sebuah umpan dari Hakim Hasan bisa diteruskan Sergio Aguero. Hanya satu gol bisa tercipta dari 12 percobaan Malaysia melepaskan tembakan dan sundulan ke gawang Laos selama babak pertama. Malaysia kembali mencoba menguasai pertandingan pada babak kedua. Laos berupaya mengadang, sempat kesulitan membobol gawang lawan. Malaysia kemudian mampu memperlebar keunggulan pada menit ke-65. Sebuah umpan apik dari Kapten Safawi Rasid dituntaskan dengan sundulan mulus dari Faisal Halim yang memperdaya keeper KOU Udone Soufana Sangso. Tiga menit berselang Faisal kembali mencetak gol ke gawang Laos setelah menyundul umpan dari Hakim Hasan sekaligus mengubah kedudukan menjadi 3-0. Gawang Laos kembali bobol pada menit ke-73. Namun wasit menganulirnya lantaran lituk Hensbal. Seakan tak puas dengan tiga gol, Malaysia tak henti berupaya menyerang. Pemain pengganti Hakimi Azim melesakkan bola pada menit ke-77 lewat sebuah sepakan keras dari dalam kotak penalti. Tiga menit jelang waktu normal berakhir, Stuart Wilkin melepas tembakan akurat dari luar kotak penalti yang tidak bisa dihalau Soufana Sangso. Skor 5-0 bertahan hingga laga bubar. Malaysia pun menempati puncak klasemen grup B.